Kalau di-compress dia jadi 2,6 MB. Hai, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kita akan belajar gimana caranya meng-compress image yang extension-nya PNG. Minggu lalu kita sudah belajar gimana caranya meng-compress ribbon image dalam satu border dengan extension jpg atau jpegs. Hari ini adalah gilirannya PNG. Caranya bagaimana? Masih dengan tool yang sama kalau minggu lalu itu kita pakai opti jpeg atau jpeg optim. Hari ini kita akan menggunakan PNG optim. So caranya gimana? Ini saya ambil sampelnya di Mac. Kalau di Linux kita pakai get install kalau dia turunan di BN ya. Ini caranya adalah pertama ketik perintah. Tentu terlebih dahulu buka terminalnya seperti biasa. Kalau sudah terbuka ketik brew install. OptiPNG. Ini nama file-nya atau nama package-nya atau nama software-nya. Setelah ini kemudian diketik. Tekan enter. Tunggu beberapa saat ini tergantung koneksi internenya teman-teman. Jika kencang dia akan cepat. So ini sudah selesai. Setelah selesai seperti ini kita tinggal eksekusi saja. Saya clear dulu. Lebih mudah. Nah ini saya punya dua file di dalam desktop saya seperti yang teman-teman lihat. Di sini namanya pantai. Ini saya get info. Besaran filenya itu adalah 3MB atau 3MB. Saya copy saja ini. Saya duplikat. Ini sebenarnya sudah di kompres tadi tapi it's okay. Kita kompres ulang. Saya duplikat lagi. Satu dengan nama. Pantai Coba misalkan. Oke. Sekarang saya balik lagi ke terminal. Perintahnya tadi adalah kalau ini jepek. Sorry. Jepek Optime itu perintahnya adalah jepek Optime. Slip strip atau min M size yang ingin kita kompres ya. Kalau di PNG ini dia agak berbeda. Opti PNJ. Kalau di jepek Optime itu pakai strip M. Kalau di sini pakai strip O. Nah. Besarannya lagi ini adalah 1 sampai 7. Jadi 7 itu adalah paling maksimum. Jadi kita bisa kompres paling tinggi itu adalah di level 7. Ingat levelnya dari 1 sampai dengan 7. Oke. Kita coba dengan yang paling tinggi dulu ini. Strip O. Kemudian 7. Ini levelnya. Kemudian nama filenya. Nah. Kebetulan ini filenya ada di desktop yang ada di sini ini. Oke. Saya. Sorry. Saya ketik desktop. Ini lokasi foldernya. Kemudian pantai. Coba di PNG. Saya tekan enter di sini. Kita tunggu hasilnya. Nah. Perbedaannya dengan jepek Optime itu adalah di PNG ini dia memakan waktu agak sedikit lama. Seperti yang teman-teman lihat ini ZC sama dengan 9, 8 dan seterusnya. Ini akan berlangsung seterus-menerus. Sementara kalau di jepek Optime dia hanya 1 kali baris perintah dan dia hanya memakan waktu jauh lebih singkat daripada PNG ini. Untuk itu kita tunggu sebentar lagi. Oke. Sudah selesai. Ini videonya saya percepat dan dia memakan waktu cukup lama sebenarnya. So. Tapi cara ini akan sangat efektif. Hanya saja perlu kesabaran untuk menunggu. Nah. Jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut perintah apa saja yang bisa kita lakukan dengan Opti PNG ini. Teman-teman tinggal ketik saja. Seperti biasa caranya itu adalah ketik man. Mana ini singkatan dari manuals ya. Opti. Opti PNG. Nah disini akan ada disitu sudah ada penjelasan deskripsi dan lain-lain. Perintahnya lebih lanjut. Jadi silakan explore apa yang bisa dilakukan dengan Opti PNG ini. Oke. Sekarang kita lihat perbedaannya setelah, sebelum dan setelahnya. Oke. Ini file aslinya atau sebelum dia di compress. Kita get input. Dia masih 3 MB. Kemudian ini file yang sudah di compress. Setelah di compress dia jadi 2,6 MB. Bisa kelihatan dia berkurang kira-kira 0,4 MB ya. Ini file aslinya 3 MB. Setelah di compress dia jadi 2,6 MB. Untuk di Linux, perintahnya di Linux nanti saya berikan perintahnya di deskripsi. Jadi pastikan baca deskripsinya. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum.